Hai semuanya, kali ini saya akan merangkum alur cerita film Rescue Down yang dirilis pada tahun 2006 Film ini diangkat dari kisah nyata yang menampilkan aksi pelarian bersejarah selama perang Vietnam Menceritakan tentang seorang pilot pesawat tempur Amerika Serikat yang tertembak jatuh di Laos dan kemudian menjadi tawanan perang selama bertahun-tahun Oke, gak usah basa-basi lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya Diceritakan, film ini terjadi pada saat perang Vietnam masih berlangsung Terlihat pada awal film terjadi pengeboman di wilayah Vietnam yang dilakukan oleh Amerika Serikat Hingga meluluh lantahkan kota Aksi pengeboman itu dijalankan oleh pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat yang pada saat itu sedang bermarkas di Laut Asia Tenggara Karena perang semakin memanas, membuat misi mereka tak kunjung selesai Kemudian, terlihat sekumpulan tentara Angkatan Udara Amerika Serikat Di sana, mereka mendapat misi baru untuk mengambil alih sebuah stasiun Untuk mensukseskan misi tersebut, harus ada pesawat pengebom untuk mencegah musuh yang datang di Laos Dicer pun ditunjuk untuk menjadi pilot pada misi kali ini Ia sangat senang karena misi ini adalah misi pertamanya semenjak bergabung dengan militer Akhirnya, mereka pun memulai penerbangan Dan saat memasuki kawasan Laos, Dicer berhasil meluncurkan dua bom ke markas Laos Namun sialnya, pesawat Dicer tertembak dan kehilangan kendali hingga terjatuh di daerah musuh Untungnya, Dicer berhasil selamat sebelum pesawatnya meledak Namun beberapa saat kemudian, datanglah musuh dan langsung menembaki Dicer yang terlihat sedang berlari ke dalam hutan Beruntung, ia berhasil bersembunyi di balik dedaunan kering Setelah dirasa aman, ia pergi ke arah berlawanan dan menuju dataran tinggi Dengan harapan, ada tim penyelamat yang dapat melihatnya Namun, setelah lama menunggu dan cuaca semakin panas Ia memutuskan untuk pergi mencari air Ketika Dicer sedang minum, ia tak menyadari jika musuh sudah mengepungnya Akhirnya, mereka pun membawa Dicer ke sebuah desa pelosok Di tengah perjalanan, mereka sempat beristirahat dan bermain-main dengan Dicer Setelah mereka puas bermain-main, mereka pun melanjutkan perjalanannya Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah desa Di sana, Dicer dijemur dengan keadaan tangan dan kakinya yang diikat Setelah beberapa hari di sana, Dicer dibawa ke sebuah rumah yang cukup mewah Ia bertemu dengan salah satu pimpinan tentara Vietnam Pimpinan tersebut ternyata menawarkan sebuah kesepakatan Yang berisi, Dicer harus mengkhianati Amerika dengan balasan ia akan dibebaskan Tapi tentu saja Dicer menolaknya dengan tegas Karena ia sangat mencintai negaranya Pendolakan tersebut ternyata awal mulai dari penderitaannya Dimana ia diseret oleh kerbau dengan diarak para warga Ia juga digantung terbalik dengan semut hitam tepat di depan wajahnya Bahkan tak sampai situ saja Ia juga ditenggelamkan ke dalam sumur Karena Dicer tak kunjung menyerah Mereka mengirimkan Dicer ke kem tahanan yang berada di tengah hutan belantara Sesampainya di sana, ia dimasukkan ke dalam sebuah gubuk kecil Kemudian tangannya diikat dan kakinya pun dipasung Keesokan harinya Dicer diperbolehkan keluar Serta tangan dan kakinya pun sudah dilepas Ternyata Dicer tak sendirian Ia langsung disambut oleh tahanan perang lainnya Yaitu Duen, Jen, Yesi, Pisid, dan Prosed Mereka semua adalah seorang militer Kecuali Pisid yang merupakan kurir bagi negara Perancis Mereka semua ternyata sudah bertahun-tahun berada di kem tersebut Dan yang paling lama adalah Duen Yang sudah 11 tahun berada di kem tersebut Setelah berbincang-bincang Jen mengajak Dicer berjalan Sambil memperkenalkan nama-nama dan karakter Setiap penjaga yang ada di sana Beberapa saat kemudian Dicer berpikir bahwa ia tak ingin berakhir Seperti teman-teman barunya Ia berencana untuk melarikan diri dari kem tahanan Karena ia berpikir bahwa tempat itu Hanyalah gubuk biasa yang dapat dengan mudah dibobol Namun mereka memperingati Dicer Bahwa penjara sesungguhnya adalah hutan belantara Mereka juga menentang rencana Dicer tersebut Karena dianggap akan mengganggu rencana pembebasan tahanan perang Karena pada saat itu mereka yakin Jika suatu saat mereka akan dibebaskan Duen juga memberitahu Dicer akan sulit melarikan diri di siang hari Karena mereka dijaga oleh para penjaga yang bersenjata Lalu Dicer pun memutuskan untuk kabur pada malam harinya Namun sialnya mereka akan diborgol dan dipasung selama malam hari Di saat malam Dicer tetap keras kepala untuk melarikan diri Dan barang pertama yang ia butuhkan untuk rencananya adalah sebuah paku Keesokan harinya Dicer meminta bantuan untuk menarik perhatian penjaga Selagi ia mengambil paku di tempat penjaga Beruntung ia berhasil dan langsung mengasah paku tersebut Kemudian di malam harinya Ia menunjukkan keahliannya membuka borgol hanya dengan menggunakan paku Tahanan lain pun takjub dan mulai tertarik dengan rencana pelarian Dicer Keesokan harinya Dicer mulai menggali informasi pada Duen Yang merupakan tahanan terlama di sana Ia pun menanyakan tentang posisi mereka Dan seberapa besar kemungkinan mereka tertangkap oleh tentara Vietnam Namun Duen hanya memberikan informasi sedikit Jika kem tersebut berada di Laos Dan Duen juga khawatir tentang bertahan hidup di hutan belantara sana Hari demi hari berlalu Dicer berharap suatu saat akan turun hujan lebat Yang akan menutupi jejak kakinya saat kabur Di sini Jane kurang setuju Ia menganggap jika perang telah usai Mereka pasti akan dibebaskan Dan lebih baik untuk menunggu Namun Dicer tetap berpegang teguh pada rencananya Dan bahkan menyarankan mereka semua untuk ikut bersama Agar mereka dapat bekerjasama ketika sudah berada di hutan belantara Namun Jane malah mengatakan jika ia akan berteriak saat Dicer mencoba kabur Dan membiarkan Dicer ditembaki oleh para penjaga Hari demi hari berlalu seperti biasa Sampai suatu ketika Dicer menyarankan pada teman-temannya Untuk menyisihkan setiap nasi yang mereka makan Dan mengumpulkannya untuk perbekalan pelarian Hal ini membuat teman-temannya kaget dan terdiam Lantas Duen pun bertanya tentang rencananya selama ini Ternyata saat para penjaga pergi ke dapur untuk makan Mereka selalu meninggalkan senjatanya Di waktu yang sedikit itu bisa dimanfaatkan untuk merebut senjata Dan mengambil alih kem ini Dan setelah berhasil mengambil alih kem Dicer akan membuat sinyal sehingga tim bantuan akan datang Dan menyelamatkan mereka Singkat cerita persediaan makanan di kem ini semakin berkurang Ditertahu jika hal ini bisa saja membuat para penjaga menjadi kejam Dan menghambat rencana mereka Maka ia pun menyuruh teman-temannya untuk bersiap Karena apapun yang terjadi Rencana mereka harus tetap terlaksana secepat mungkin Untungnya disini semua orang telah setuju Saat kelaparan semakin parah Mereka hanya diberikan satu mangkuk makanan Yang sudah berbelatung untuk dimakan bersama-sama Lantas Jane marah dan memaksa Dicer Untuk mengeluarkan persediaan nasi mereka Tapi Dicer menolak dan tetap menikmati makanan menjijikan itu Karena menurutnya persediaan makanan itu Akan sangat berarti ketika mereka berada di hutan Keesokan harinya keadaan di kem ini semakin kisruh Terlihat para penjaga sedang berdiskusi Dan Yesi pun menguping karena ia paham bahasa mereka Yesi langsung memberitahu teman-temannya Bahwa para penjaga tidak lagi mendapatkan pasokan makanan Karena sawah-sawah di daerah tersebut sudah hancur oleh ledakan bom Karena hal itulah para penjaga berencana untuk membunuh semua tahanan di dalam hutan Seolah-olah mereka melarikan diri Agar para penjaga kem dibebas tugaskan Mendengar hal tersebut Dicer pun mempercepat rencana pelariannya Yaitu pada esok hari Jane saat itu ragu karena musim hujan belum tiba Yang akan membuat jejak mereka mudah ditemukan Saat pagi telah tiba Para tahanan siap-siap kabur di bawah pimpinan Dicer Rencana mereka yakni seperti ini Pertama Dicer akan mengambil senjata para penjaga yang ditinggalkan saat mereka makan siang Kedua setelah berhasil merebut senjata Dicer akan membagi-bagikan senjata pada tahanan yang lain Yang terakhir mereka kemudian akan berpencar dan menyerang penjaga dari segala arah Disini Dicer pun mulai keluar mengambil senjata Setelah berhasil ia pun pergi ke arah berlawanan Namun rencana yang telah disusun menjadi kacau Karena saat Dicer dan Duen menyerang penjaga Keempat teman lainnya malah menghilang Maka tak ada pilihan lain selain melarikan diri ke dalam hutan Sebelum pergi Dicer dan Duen sempat mengumpulkan makanan yang ada di sana Kemudian mereka pun terus memasuki hutan Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Jane dan Yesi Dan tentu saja Dicer langsung memalahi mereka Karena sudah mengacaukan rencana Dicer semakin marah ketika melihat mereka menggunakan sepatu boot miliknya Mereka tidak menanggapi Dicer dan menganggap rendah Dicer Setelah itu Dicer pergi bersama Duen dengan mengambil jalan lain Setelah beberapa hari berkelana Untungnya di hari itu turun hujan Yang akan menghapus jejak kaki mereka Mereka pun dapat minum air dengan puas Namun sialnya saat sedang bersantai Tanah longsor menimpa mereka Dan menghanyutkan seluruh persediaan makanan Setelah hujan berhenti Dicer mengajak Duen untuk membangun rakit Untuk mengikuti arus sungai Dan menyeberang ke Thailand sebagai tujuan mereka Singkat cerita Rakit pun telah selesai dibuat Dan mereka mulai menyusuri sungai Namun tanpa disadari Di depan mereka ternyata terdapat air terjun Akhirnya mereka bergegas ke tepian sungai Namun sayang Rakit yang telah dibuat hancur seketika Dicer dan Duen memutuskan untuk beristirahat Sembari menunggu hujan berhenti Sialnya lagi Tubuh mereka dipenuhi oleh lintah Setelah hujan reda Mereka melanjutkan perjalanan kembali Saat di tepian sungai Dicer menemukan sebuah sepatu rusak Ia lalu memberikannya pada Duen Karena kondisinya yang sudah lemas Di waktu itu juga Mereka berpikir Jika senjata yang mereka bawa akan percuma Karena jika digunakan pun Hanya akan mengundang musuh Dicer lalu membuangnya Dan hanya membawa parang saja Setelah berjalan cukup jauh Sampailah mereka di sebuah pemukiman terbengkalai Di sini Duen mengatakan Jika ia tak bisa melanjutkan perjalanan lagi Karena ia sudah terlalu lelah Tapi Dicer tetap berusaha Membangkitkan semangat Duen Kemudian Tiba-tiba datanglah dua helikopter Ke arah mereka Dicer langsung melambai-lambaikan tangannya Sembari berteriak Namun sayang Helikopter itu tak melihat keberadaan mereka Dan berlalu begitu saja Kondisi Duen pun semakin lemah Dan berhalusinasi Ketika Duen beristirahat Dicer mencoba membuat sinyal api Dan berharap helikopter tadi akan lewat Benar saja Setelah api selesai dibuat Heli tadi kembali lagi Namun bukannya diselamatkan Helikopter itu malah menepaki Dicer Karena dianggap sebagai musuh Keesokan harinya Dicer dan Duen melanjutkan perjalanannya Mereka terus berjalan Hingga sampailah di sebuah desa kecil Namun para warga disana Malah menganggap mereka sebagai musuh Dan tiba-tiba Salah satu penduduk lokal Langsung menebas Duen dengan parangnya Dicer pun langsung menggila Dan mengancam mereka dengan parangnya Akhirnya Dicer pun kabur Dan masuk kembali ke dalam hutan Kini ia harus bertahan hidup seorang diri Bahkan terkadang Ia berharusinasi Kalau Duen masih hidup Karena sudah tak ada makanan Dicer terpaksa memakan ular mentah-mentah Tak lama setelah itu Setelah berhari-hari Ia bertahan hidup Akhirnya Sebuah pesawat Amerika Selingkat Melintas di atasnya Yang menyadari keberadaan Dicer Dicer pun diselamatkan Dan dibawa ke rumah sakit militer Amerika Serikat Setelah keadaannya pulih Mereka pun membawa Dicer ke markas Setelah sampai Dicer disambut bahagia Dan dianggap sebagai pahlawan Makasih ya buat kalian Yang udah nonton video ini Sampai selesai